Pertama, sampai saat ini Dalam rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran atau Kupa PPAS-PABBD 2017, Badan Anggaran DPRD Jomber melarang pelaksana tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau PLT Dispendek Capil Seri Wahyuni untuk melakukan paparan. Karena proses pergantian kepala Dispendek Capil di Jomber dinilai tidak memiliki serat resmi dari pemerintah pusat. Padahal dalam Undang-Undang Admin Duk, proses pemberhentian dan pengangkatan kepala Dispendek harus dilakukan oleh persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur. Oleh sebab itu, Ayub melarang PLT Kepala Dispendek Seri Wahyuni untuk melakukan paparan. Namun, demi kelancaran pembahasan, Banggar mempersilahkan staf di bawahnya yang akan melakukan presentasi program. Undang-Undang Admin Duk, di mana pejabat Admin Duk itu diangkat dari berhentikan oleh Menteri melalui Gubernur. Nah, ini mohon dijelaskan. Kalau panjang dengan lidah bisa menjelaskan, ya, saya konsisten lebih baik. Apa namanya, jajaran di bawahnya aja yang saya kata adiknya atau yang lainnya untuk dijelaskan. Sementara itu, PLT di Spendek Capil Seri Wahyuni mengaku tidak punya wenang untuk meluruskan. Karena hal tersebut merupakan rana badan kepegawaian daerah atau BKD dan pihak inspektorat. Seri Wahyuni pun juga menerima jika tidak diperbolehkan melakukan paparan oleh banggar DPRD setempat. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa saya jelaskan di sini. Di dalam forum ini, karena memang yang lebih memuasai dalam hari ini adalah Bapak Asisten juga dari BKD. Apabila memang malam ini saya tidak diperkenalkan untuk menjelaskan tentang anggaran BAPD Dinas Kabupaten BKD dan BKD Dinas Kabupaten BKD dan BKD. Dinas Kabupaten BKD Dinas Kabupaten BKD